Pemirsa sepasang suami istri mendatangi kantor unit perlindungan perempuan dan anak flores pagar alam Sumatera Selatan untuk mengadukan putrinya yang menjadi korban asusila yang terjadi sekolah dasar luar biasa kota pagar alam. Kejadian ini diketahui setelah korban mengeluh kesakitan di kemaluannya saat pulang dari sekolah. Liliana dan Ridi warga Indragiri Kecematan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam mendatangi kantor PPA Polres Pagar Alam untuk melaporkan anaknya inisial bunga yang duduk di kelas 1 SDN di sekolah luar biasa. Bunga menjadi korban pencabulan perbuatan asusila yang diduga dilakukan di ruang kelas korban pada saat jam belajar di sekolah. Kejadian ini diketahui setelah bunga pulang dari sekolah dengan kondisi berjalan terhuyung menahan sakit di selangkangannya, spontan kedua orang tua kaget melihat anaknya dan langsung membawa korban ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan dan penjelasan dokter kepada orang tua korban dijelaskan jika kemaluan korban rusak akibat benda tumpul. Sementara ini memang benar kami telah menerima laporan dari saudara Ria Puan, telah menerima dari kondrinya Ria Puan, menurut di pelapor ini orang tua dari korban bahwa Ria Puan ini ke pulang sekolah mengalami sakit di kemaluannya. Dan perkara ini telah dilaporkan oleh orang tua korban. Saat ini kondisi sang anak masih trauma dan belum bisa bertemu dengan siapapun serta tidak berani keluar rumah. Sulitnya korban diajak berkomunikasi juga menjadi kendala dalam penyelidikan kasus ini. Namun untuk mempercepat pengungkapan kasus asusila ini pihak polisian juga meminta bantuan KPAI Pagar Alam serta psikolog anak dari Kabupaten Lahat untuk berkomunikasi dengan korban. dari Kota Pagar Alam Sumatera Selatan, Jamil Hassan.